Kuali Sembilan Naga Ilahi Semakin banyak, semakin baik. Lu Ming tertawa terbahak-bahak dalam hatinya. Dia tadinya merasa sangat tertekan karena naga sejati berwarna merah darah ini, tetapi sekarang dia tidak sabar menantikan kemunculan lebih banyak lagi. Dengan pikirannya, Lu Ming menyimpan kuali Sembilan Naga Ilahi dan terus melangkah maju. Mengaung, mengaung, raungan naga terdengar terus-menerus. Saat Lu Ming masuk lebih dalam, naga sejati berwarna merah darah terus bermunculan. Jumlah mereka meningkat dan tingkat kultifasi mereka semakin kuat. Di belakang mereka sebenarnya ada Kaisar Surgawi Bintang 5. Akan tetapi, saat Lu Ming memanggil kuali Sembilan Naga Ilahi, kuali itu segera melahap naga sejati berwarna merah darah. Jika satu tidak berhasil, dia akan memanggil dua. Jalannya sangat panjang. Lu Ming berjalan ribuan mil sebelum mencapai ujungnya. Adapun Lu Ming, beberapa kuali Sembilan Naga Ilahi telah dibangunkan. Di ujung jalan terdapat padang gurun yang luas, dan di tengah padang gurun tersebut terdapat gunung yang besar. Mengaung, mengaung, raungan naga bergema di seluruh dunia. Begitu banyak, Lu Ming tercengang. Dia melihat banyak naga asli berwarna merah darah berenang di hutan belantara. Sekilas, orang tidak dapat mengetahui ada berapa jumlahnya. Aura mereka bervariasi kekuatannya. Beberapa dari mereka adalah Kaisar Surgawi Bintang 1, sementara beberapa dari mereka bahkan adalah Kaisar Surgawi Bintang 6. Lu Ming tidak terkejut. Sebaliknya, dia senang. Di mata Lu Ming, semua naga sejati berwarna merah darah ini adalah harta karun. Naga sejati berwarna merah darah ini hanyalah membunuh bintang bagi naga lainnya. Misalnya, bagi ras asing, mereka adalah bintang pembunuh yang menakutkan. Yang terkuat dari ras asing hanyalah Kaisar Surgawi Bintang 6. Jika mereka bergegas ke sini, mereka mungkin akan mati. Pantas saja tidak ada ras asing di pihak kanan. Itu sangat berbahaya. Hahaha. Memikirkan hal ini, Lu Ming tertawa terbahak-bahak. Di mata Lu Ming, semua naga sejati ini adalah tonik, tonik untuk kuali sembilan naga ilahi. Jika kuali sembilan naga ilahi telah terbangun sepenuhnya, Lu Ming pasti dapat melepaskan kekuatan penuhnya dengan kultifasinya saat ini. Ketika naga sejati berwarna merah darah melihat Lu Ming, mereka meraung dan menerkam ke arahnya. Lu Ming tersenyum dan bergegas juga. Saat dia bergegas keluar, sebuah kuali besar terbang keluar dari alisnya. Sebanyak sembilan kuali melayang di udara, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Kemudian, mereka mengembun menjadi sosok sembilan naga. Mereka membuka mulut mereka dan mengeluarkan kekuatan melahap yang kuat. Kekuatan melahap menyelimuti naga sejati berwarna merah darah itu. Mereka yang berada di bawah level Kaisar Surgawi Bintang 6 tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Mereka langsung berubah menjadi cahaya merah darah dan terbang ke mulut sembilan naga, berubah menjadi energi untuk mengaktifkan kuali sembilan naga ilahi. Sembilan kuali sembilan naga ilahi bersinar, dan aura mereka menjadi semakin kuat. Ukiran berbentuk naga pada mereka tampak menjadi hidup. Tak lama kemudian, semua naga sejati berwarna darah di area ini telah dilahap abis. Lu Ming segera mengalihkan fokusnya untuk melahap naga sejati berwarna darah di area lain. Jika beberapa ras alien tahu bahwa Lu Ming bersenang-senang di tempat ini, mereka mungkin akan mati karena marah. Lu Ming terus berlari dan melahap naga sejati berwarna darah. Hanya dalam beberapa jam, dia telah melahap lebih dari setengah naga sejati berwarna darah. Alasan mengapa butuh beberapa jam baginya adalah karena naga sejati berwarna merah darah, yang setara dengan ahli alam Kaisar Surgawi Bintang 6, masih dapat bertahan dan relatif sulit untuk dihadapi. Ledakan Tepat saat Lu Ming hendak terus mengendalikan kuali sembilan naga ilahi untuk melahap naga sejati berwarna merah darah, gunung di tengah hutan belantara itu tiba-tiba berguncang. Kemudian, ia memancarkan cahaya merah darah yang terang. Mengaom Tiba-tiba terdengarlah raungan naga dari gunung, mengguncang bumi. Ada juga naga sungguhan di gunung ini. Tunggu, gunung ini tidak mungkin makam besar, makam naga sungguhan. Lu Ming tidak dapat menahan diri untuk tidak menebak. Dan semakin dia memperhatikan, semakin dia tampak seperti itu. Kemungkinan besar ada naga sejati yang sangat kuat yang terkubur di gunung ini. Bertahun-tahun setelah kematiannya, jiwa naga menyebar dan berubah menjadi banyak naga sejati berwarna merah darah. Ini sangat mungkin. Kuali sembilan naga ilahi dibangkitkan setelah melahap jiwa naga tersebut. Mengaom Raungan naga dari gunung semakin keras. Kemudian, naga itu memancarkan cahaya merah darah yang menusuk. Seekor naga sejati merah darah yang besar melesat keluar dari gunung, memancarkan aura yang kuat dan mengejutkan. Puncak Kaisar Surgawi bintang 7 Mata Lu Ming menyipit. Aura naga sejati berwarna merah darah ini telah mencapai puncak alam Kaisar Surgawi. Auranya sangat mengerikan. Aku tidak tahu sudah berapa tahun sejak kematiannya, tetapi jiwa naga yang tersisa telah mencapai puncak alam Kaisar Surgawi. Naga sejati ini tidak mungkin merupakan eksistensi yang kuat di alam dewa bela diri saat ia masih hidup, bukan? Petik 2 Lu Ming menebak dan diam-diam terkejut. Mengaom Pada saat ini, sembilan naga juga meraung, dan sembilan kuali sembilan naga ilahi memancarkan cahaya yang cemerlang. Sembilan naga ilusi itu menerkam langsung ke naga sejati berwarna merah darah di puncak alam Kaisar Surgawi. Naga sejati berwarna merah darah itu juga menerkam sembilan naga ilusi itu. Kedua naga besar itu saling terkait di udara dan bertarung dengan sengit. Naga raksasa itu bisa menyebar ke segala arah. Naga sejati berwarna merah darah lainnya tergeletak di tanah dan tidak berani bergerak. Kedua naga raksasa itu terkunci dalam pertarungan sengit. Bukan karena kekuatan tempur sembilan bayangan naga itu begitu kuat sehingga mereka dapat dibandingkan dengan puncak Kaisar Surgawi. Bukan seperti itu. Namun, sembilan naga tampaknya dilahirkan untuk menahan lawan mereka, atau lebih tepatnya, untuk menahan jiwa naga. Itulah sebabnya mereka berdua terkunci dalam pertempuran sengit. Pertempuran ini merupakan pertempuran yang panjang dan sengit. Ini karena setelah naga sejati berwarna merah darah dihancurkan, ia akan terbentuk kembali. Namun, setiap kali pihak lain dikalahkan, sembilan naga akan mengambil kesempatan untuk melahap sebagian jiwa naga pihak lain. Namun, ada persediaan jiwa naga yang tak ada habisnya yang datang dari gunung. Oleh karena itu, naga sejati berwarna merah darah selalu dalam kondisi puncaknya saat bertarung dengan sembilan naga. Pertempuran ini berlangsung selama sebulan penuh. Lu Ming tidak bisa berkata apa-apa. Dia mungkin juga berkultivasi di samping. Namun, setelah sebulan bertarung, sembilan naga akhirnya menang. Itu karena pada akhirnya tidak ada lagi jiwa naga yang dapat mengisi kembali gunung tersebut. Tanpa adanya pengisian kembali, setiap kali pihak lain dikalahkan oleh sembilan naga dan melahap sebagian darinya, ia akan menjadi semakin lemah. Pada akhirnya, naga sejati itu dikalahkan oleh sembilan naga. Ia berubah menjadi gumpalan cahaya dan dilahap abis oleh sembilan naga. Asyik. Setelah melahap naga sejati, kuali sembilan naga ilahi bergetar hebat. Kuali itu menyilaukan, dan auranya mencapai puncaknya. Kuali sembilan naga ilahi telah pulih sepenuhnya. Lu Ming dapat mengendalikannya dengan satu pikiran. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Lu Ming mengendalikan kuali sembilan naga ilahi. Ia sangat gembira saat merasakan kekuatan yang terpancar darinya. Dia merasa jika dia bisa mengendalikan sembilan kuali sembilan naga ilahi secara bersamaan, dia mungkin bisa meledakan kekuatan puncak kaisar surgawi. Lu Ming sangat gembira. Ini berarti bahwa dengan kuali sembilan naga ilahi, dia bisa melawan kaisar surgawi tingkat puncak. Melanjutkan, Lu Ming mengendalikan kuali sembilan naga ilahi untuk terus melahap naga sejati berwarna merah darah yang tersisa. Tak lama kemudian, naga sejati berwarna merah darah di hutan belantara semuanya dilahap oleh kuali sembilan naga ilahi. Tak ada satupun yang tersisa. Di seberang gurun itu, ada juga jalan. Jalan itu terus melaju, dan tidak ada yang tahu kemana arahnya. Lu Ming tidak ragu-ragu dan melangkah di jalan. Sekarang dia jauh lebih percaya diri. Dengan bantuan kuali sembilan naga ilahi, dia tidak takut bahkan jika dia bertemu dengan kaisar surgawi tingkat puncak. Sekarang, satu-satunya ancaman bagi Lu Ming adalah para pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi dan dewa seni bela diri. Akan tetapi, jumlah mereka terlalu sedikit. Dewa bela diri yang tersisa hanyalah leluhur dewa non-manusia dan naga leluhur. Tidak banyak pula pembangkit tenaga listrik Marsial Emperor. Misalnya, Raja Dewa Kekacauan Purba dan Raja Dewa Abadi telah tumbang. Tidak banyak orang seperti dia, baik di alam surga maupun alam dewa jahat, yang sudah setengah langkah memasuki alam dewa bela diri. Berdasarkan pengetahuan Lu Ming, kali ini, baik alam surga maupun suku dewa jahat tidak ada yang datang dan berjaga di luar. Tentu saja, ini hanya di permukaan. Lu Ming tidak yakin apakah ada orang seperti itu dalam kegelapan. Ia terus maju, tetapi jalan yang ia tempuh setelah itu sama sekali tidak berbahaya. Jalan itu tenang dan damai. Lu Ming telah maju sedikitnya beberapa ribu mil. Lu Ming agak terdiam. Meskipun kastil itu tampak besar dari luar, itu tidak berlebihan. Setelah masuk, dia menyadari bahwa ruang di dalamnya sangat besar. Mungkin teknologi luar angkasa digunakan. Setelah beberapa ribu mil, jalan menjadi lebih sempit, dan hanya beberapa orang yang bisa berjalan berdampingan. Setelah menempuh perjalanan seribu mil lagi, mata Lu Ming berbinar. Sebuah pintu telah muncul di depannya. Itulah akhirnya, Lu Ming melangkah maju, menggunakan kuali sembilan naga ilahi untuk melindungi dirinya, dan bergegas memasuki pintu. Di balik pintu itu ada aula yang luas. Aula itu dipenuhi cahaya terang. Lu Ming tercengang saat melihatnya. Sumber cahaya di aula itu adalah bola cahaya. Di aula, ada bola-bola cahaya. Setiap bola cahaya itu menyilaukan, dan ada harta karun di setiap bola cahaya itu. Ya, itu adalah harta karun. Sebagian besar adalah senjata tempur. Ada juga beberapa cincin dan gelang penyimpanan. Semuanya adalah harta karun, dan jumlahnya ada ratusan. Hahaha, aku kaya. Lu Ming sangat gembira. Ia lalu terbang dan meraih bola cahaya. Asyik. Namun, ketika Lu Ming mendekati bola cahaya itu, bola cahaya itu seolah memiliki pikirannya sendiri dan terbang menjauh. Eh, jangan pernah berpikir untuk pergi. Lu Ming terkekeh. Otot-ototnya bergetar dan tubuhnya meledak. Jalan sang guru mengembun menjadi tangan besar dan meraih bola cahaya itu. Kali ini, bola cahaya itu tidak bisa terbang dan tertangkap di tangan Lu Ming. Namun, setelah meraih bola cahaya itu, Lu Ming tidak mengeluarkan senjata tempur di dalamnya karena terhalang. Bola cahaya itu tampaknya terbentuk oleh susunan di atasnya. Tidak akan mudah untuk mengeluarkan harta karun di dalamnya. Menyaring, Lu Ming melepaskan kekuatan nominatornya dan mulai memurnikan bola cahaya. Untungnya, kekuatan pertahanan bola cahaya itu tidak sekuat itu. Setelah beberapa menit, Lu Ming telah menyempurnakannya. Senjata tempur seperti tombak panjang jatuh ke tangan Lu Ming. Itu hanya setara dengan senjata kaisar agung. Lu Ming melihatnya dan sedikit kecewa. Tombak panjang ini hanya setara dengan senjata kaisar agung. Tombak ini tidak banyak berguna bagi Lu Ming. Namun, bukan ide yang buruk untuk membawanya keluar agar dapat digunakan orang lain. Lu Ming menyimpannya. Berikutnya, Lu Ming meraih bola cahaya lainnya. Bola cahaya ini juga merupakan senjata tempur, pedang tempur. Setelah Lu Ming menangkapnya, dia memurnikannya selama beberapa menit sebelum dia mengeluarkan pedang tempurnya. Mereka setara dengan prajurit dao surga. Kali ini Lu Ming sangat gembira. Pedang tempur ini sebenarnya setara dengan prajurit dao surga. Itu dipenuhi dengan lapisan-lapisan susunan aneh. Lu Ming menyuntikkan energi ke dalamnya dan mengayunkan pedang tempur, melepaskan kekuatan yang mengejutkan. Senjata yang setara dengan prajurit dao surga tidak ternilai harganya. Lu Ming belum memperoleh banyak dari mereka sejauh ini. Bahkan jika Lu Ming tidak menggunakannya sendiri, ia dapat membawanya keluar dan memberikannya kepada tirk surgawi di alam surga untuk digunakan. Itu dapat meningkatkan kekuatan tempur di alam surga secara signifikan. Setelah memperoleh senjata tempur tingkat prajurit dao surga, hati Lu Ming membara dengan penuh gairah. Ia terus meraih bola-bola cahaya lainnya. Berikutnya, Lu Ming menangkap lusinan bola cahaya secara berurutan. Namun, tidak banyak prajurit surga. Ada lima dari mereka di antara 30 bola cahaya, dan sisanya adalah senjata tingkat kaisar. Dan EBCP, selain itu, cincin dan gelang penyimpanan semuanya terbuat dari batu dewa. Sejumlah besar batu dewa, Lu Ming sangat gembira. Kali ini dia benar-benar menjadi kaya raya. Ada lebih dari 30 bola cahaya dan lima senjata tingkat prajurit dao surgawi. Lu Ming sudah sangat puas. Ada beberapa ratus bola cahaya di sini, jadi bukankah ada beberapa lusin senjata tingkat prajurit dao surga? Jika kabar ini tersebar, orang-orang akan ketakutan setengah mati. Selain itu, dengan sejumlah besar batu dewa, Lu Ming tidak perlu khawatir tentang sumber daya untuk waktu yang lama. Lu Ming bahkan lebih bersemangat mengumpulkan bola-bola cahaya. Pada saat ini, di arah lain aula, puluhan sosok melintas dan menyerbu masuk dari balik pintu. Ras Dewa Jahat Mereka semua berasal dari ras Dewa Jahat yang pernah ditemui Lu Ming sebelumnya. Tampaknya setelah sekian banyak usaha, ras asing ini akhirnya membuka jalan di sebelah kiri, dan dua jalan di kiri dan kanan mengarah ke aula ini. Saat anggota ras Dewa Jahat ini melihat bola cahaya di aula, mata mereka bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Saat mereka melihat Lu Ming, pancaran api mereka berubah menjadi niat membunuh yang dingin. Itu Lu Ming. Sial. Dia belum mati. Kaisar surgawi bintang enam dari ras asing meraung. Lu Ming memasuki jalan di sebelah kanan. Dia tidak mati dan telah memasuki tempat ini lebih awal dari mereka. Mereka teramat bingung. Namun, mereka tidak terlalu memikirkannya sekarang karena mereka melihat Lu Ming mengumpulkan harta karun itu. Mata mereka merah. Mereka telah bekerja keras selama beberapa bulan, dan di mata mereka, semua harta ini adalah milik mereka. Bunuh dia. Raja surgawi bintang enam dari ras alien itu berteriak dingin. Dia memegang pedangnya dan memimpin dalam menyerang Lu Ming. Kilatan dingin bila pedang itu menebas Lu Ming. Pada saat yang sama, ras alien lainnya juga menyerang Lu Ming, mencoba membunuhnya. Aku akan mencarimu setelah aku mengumpulkan semua harta karun ini. Sekarang setelah kau datang ke sini, aku akan mengantarmu. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Dengan satu pikiran, sembilan kuali sembilan naga ilahi terbang keluar. Asyik. Kuali sembilan naga ilahi bergetar dan memancarkan aura mengerikan, yang menekan puluhan ras alien. Tidak bagus. Merasakan kekuatan kuali sembilan naga ilahi, alien alam kaisar surgawi bintang enam itu terkejut. Ia melepaskan kekuatan penuhnya dan mengubah serangannya menjadi pertahanan. Namun, ras alien lainnya tidak bereaksi secepat itu. Ledakan. Ketika kuali sembilan naga ilahi runtuh, tubuh makhluk asing dengan basis kultivasi yang lebih lemah meledak. Bahkan seorang kaisar surgawi bintang lima pun terkoyak oleh kekuatan dahsyat dari kuali sembilan naga ilahi dan mati di tempat. Hanya kaisar surgawi bintang enam yang tidak mati, namun ia terluka parah dan mundur sambil memuntahkan darah. Kekuatan kuali sembilan naga ilahi setara dengan kekuatan puncak kaisar agung. Bagaimana mungkin makhluk non-manusia ini bisa menghalanginya? Berlari. Kaisar surgawi bintang enam non-manusia itu berbalik dan melarikan diri tanpa berpikir. Tapi sudah terlambat. Sembilan kuali itu mengembang dengan cepat dan menekan semua arah, menyelubunginya di dalam. Tidak. Alien itu meraung dan menebas dengan pedangnya, melepaskan ratusan cahaya pedang. Alien ini memang sangat kuat. Dia memiliki basis kultivasi kaisar surgawi bintang enam dan pedang di tangannya juga merupakan prajurit dao surgawi. Akan tetapi, kuali sembilan naga ilahi bukanlah prajurit dao surga biasa. Naga leluhur telah memberi tahu Lu Ming sebelumnya bahwa kuali sembilan naga ilahi disempurnakan oleh naga leluhur untuk sembilan naga. Itu membutuhkan upaya keras dari naga leluhur dan sembilan naga. Pada akhirnya, sembilan naga telah menggunakannya untuk menekan jalan masuk. Itu bukan masalah sepele, dan kekuatannya jauh melampaui prajurit dao surgawi biasa. Faktanya, ia telah melampaui kategori prajurit dao surga. Dentang. 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 Pedang milik tirk surgawi bintang enam terus-menerus mengenai kuali sembilan naga ilahi, mengakibatkan percikan api beterbangan dan kuali berguncang. Namun, setiap kali ia bertabrakan dengan kuali sembilan naga ilahi, tubuh kaisar surgawi bintang enam itu akan bergetar. Sebuah kekuatan dahsyat menghantamnya, menyebabkannya menderita luka parah. Setelah ratusan tabrakan, aduh, pihak lain memuntahkan seteguk darah. Retakan muncul di tubuhnya, dan darah segar merembes keluar. Lu Ming, kali ini, leluhur dewa klan kita dan leluhur dewa pembunuh pasti akan pulih ke puncaknya. Pada saat itu, alam surga akan hancur, dan kau akan mati tanpa tempat pemakaman. Sang Raja Surgawi asing meraung. Hiburlah dirimu dan lanjutkan perjalananmu. Lu Ming berkata dengan dingin. Dia mencoba yang terbaik untuk mengendalikan kuali sembilan naga ilahi dan membombardirnya satu demi satu. Pada akhirnya, kaisar langit bintang enam tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Tubuhnya retak lalu meledak, dan tubuh serta jiwanya hancur. Dengan lambayan tangannya, dia menyimpan gelang penyimpanan alien itu. Lu Ming tidak terburu-buru untuk mengumpulkan harta karun itu. Sebaliknya, dia bergegas menuju lorong tempat alien itu baru saja masuk. Dia pertama-tama akan membunuh semua ras alien dan kemudian mengumpulkan harta karunnya. Ketika mereka tiba di lorong itu, mereka melihat naga asli berwarna merah darah berkeliaran. Akan tetapi, jumlah mereka jauh lebih sedikit daripada yang di sebelah kanan, dan tidak ada satupun yang terlalu kuat. Tidak mengherankan jika ras asing dapat menyerbu. Lu Ming tidak menahan diri. Dia mengendalikan kuali sembilan naga ilahi dan melahap semua naga sejati berwarna merah darah. Dia mengikuti jalan setapak dan berjalan keluar. Memang, ada beberapa ras alien yang menjaga tempat itu. Mereka semua telah dibunuh oleh Lu Ming. Kemudian, Lu Ming kembali ke Aula dan mulai mengumpulkan bola-bola cahaya. Setelah menghabiskan beberapa hari, Lu Ming akhirnya menyimpan semua harta dalam bola cahaya. Ada 35 senjata tingkat prajurit Dao Surgawi dan sisanya adalah senjata tingkat Kaisar. Ada juga sejumlah besar batu dewa. Lu Ming tidak menghitungnya karena itu akan cukup untuk sementara waktu. Terutama harta karun kelas prajurit Dao 35 Surga. Jika dia mengeluarkannya, itu mungkin akan menyebabkan keributan besar. Meskipun gunung akhirat ini berbahaya, ia juga disertai dengan peluang. Lu Ming mendesah. Aku ingin tahu bagaimana keadaan Little King, Bubbles, Dandan, dan Feng Ling. Lu Ming memikirkan Xienian Xing dan yang lainnya. Dia tidak bisa menahan rasa khawatir. Dunia Yellow Springs ini bisa dikatakan sangat berbahaya. Mereka tidak hanya harus menghadapi ras alien, tetapi mereka juga harus menghadapi para ahli dari dunia Yellow Springs. Jika mereka tidak berhati-hati, mereka akan berada dalam bahaya kematian. Xienian Xing dan Dandan keduanya berada di alam Kaisar Surgawi. Adapun gelembung, Longchen, Feng Ling, dan yang lainnya, tingkat kultifasi mereka masih rendah. Ada juga dua muridnya. Jika mereka bertemu dengan Kaisar Surgawi pihak lain, mereka mungkin akan berada dalam bahaya. Semua ini bergantung pada keberuntungan. Gunung Netherworld yang luas itu sangat besar dan tak terbatas. Gunung itu sama besarnya dengan sembilan domain surga di alam surga yang digabungkan. Ada ratusan pasukan di berbagai negara. Selain itu, ada pulau wilayah hutan belantara yang luas. Ada banyak daerah liar yang tidak bisa diakses manusia, namun ada pula tanah terkutuk. Ada sebuah danau besar. Air di danau itu hitam pekat dan memancarkan ki iblis yang mengejutkan. Suatu sosok tiba-tiba muncul di sini. Itu Xienian Xing. Bibir Xienian Xing melengkung membentuk senyum. Dia melangkah ke dalam danau dan menghilang. Di tempat lain, di tengah-tengah pegunungan, sebuah pegunungan tiba-tiba terbelah. Kerikil beterbangan di mana-mana, dan asap serta debu memenuhi udara. Ketika debu mulai mengendap, sebuah makam besar muncul di arah retakan pegunungan. Makam itu sangat besar dan memancarkan tekanan yang sangat besar. Sebuah sosok bergegas keluar dari reruntuhan. Hahaha, aku tahu akan ada makam besar di sini. Harta karun di makam ini akan menjadi milikku. Sosok itu tertawa dan bergegas memasuki makam. Di arah lain, ada medan yang aneh. Tanah di sini dipenuhi lorong-lorong yang saling terhubung seperti sarang lebah. Dua sosok muncul di pintu masuk terowongan. Kedua sosok itu adalah dua murid Luming, Lu Siang Siang dan Ouyang Moli. Aku tidak menyangka akan ada tanah terkutuk di gunung tandus ini. Kakak senior, haruskah kita turun dan menjelajahinya? Ouyang Moli bertanya. Mereka berdua beruntung. Mereka tidak menyangka akan bertemu satu sama lain tidak lama setelah memasuki gunung Netherworld. Karena kita sudah di sini, tentu saja kita harus masuk. Kata Lu Siang Siang. Pada saat ini, angin kencang tiba-tiba bertiup di dalam gua-gua yang menyerupai sarang lebah dan kekuatan hisap yang mengerikan menyembur keluar. Tidak bagus. Lu Siang Siang dan Ouyang Moli hendak melarikan diri, tetapi sudah terlambat. Mereka tersapu ke dalam gua oleh kekuatan itu. Di tempat lain, banyak orang mengalami pertemuan kebetulan dan memasuki beberapa tempat menakjubkan. Orang-orang pegunungan bawah tidak dapat memasuki tempat-tempat ini. Misalnya, Huang Ling, Longchen, dan yang lainnya telah bertemu dengan para ahli top dari alam surga. Mereka telah menjelajahi beberapa tanah terkutuk bersama mereka. Tentu saja ada juga yang kurang beruntung dan bertemu dengan ras alien, lalu dibunuh oleh mereka. Atau mereka dibunuh oleh para ahli lokal dari Gunung Akhirat. Tentu saja, ada juga ras alien yang dibunuh oleh para ahli alam surga. Lu Ming, misalnya, telah membunuh banyak ras alien setelah memasuki Gunung Dunia Bawah. Setelah Lu Ming menyimpan semua harta karun itu, dia berjalan-jalan di sekitar aula. Ada beberapa pintu besar di aula itu. Ada dua pintu besar. Itu adalah pintu yang digunakan Lu Ming dan yang lainnya untuk masuk. Lu Ming menjelajahi sisanya satu demi satu. Akan tetapi, pintu-pintu ini mengarah ke lorong-lorong samping lainnya, dan tidak ada yang bisa diperoleh dari lorong-lorong samping tersebut. Tak lama kemudian, hanya tinggal satu pintu lagi yang belum dijelajahi Lu Ming. Lu Ming melangkah masuk. Dia melewati banyak lorong dan tiba di sebuah aula kecil. Aula ini juga kosong, hanya ada sebuah patung. Mata Lu Ming berbinar saat melihat patung itu. Hal ini karena patung ini sama persis dengan patung yang pernah dilihat Lu Ming di situs peninggalan di negara Feng Ming. Lebih jauh lagi, patung ini juga memancarkan tekad seorang penguasa yang berkali-kali lipat lebih kuat dari yang ada di negara Feng Ming. Mungkinkah ada patung seperti ini di setiap tanah terkutuk? Mata Lu Ming menyala-nyala karena gairah. Bagi Lu Ming, maksud sang nominator pada patung itu lebih berharga daripada apapun lainnya. Ini akan memungkinkan pemahaman Lu Ming tentang jalan sang guru semakin dalam dengan cepat. Pemahaman Lu Ming duduk bersila di depan patung dan mulai memahami. Lu Ming mengedarkan jalur dominasi dan beresonansi dengan patung itu. Patung itu memancarkan aura dominasi yang kuat yang menyelimuti Lu Ming. Lu Ming mulai mempelajarinya dengan saksama. Kehendak penguasa di patung ini jauh lebih kuat daripada yang ada di negara Feng Ming, jadi akan membutuhkan waktu lebih lama untuk memahaminya. Lu Ming menghabiskan dua tahun untuk pemahaman. Dalam waktu dua tahun, Lu Ming telah sepenuhnya memahami kehendak dominasi pada patung itu. Pemahaman Lu Ming tentang jalur dominasi telah meningkat pesat. Namun, Lu Ming merasa dirinya masih sedikit kurang untuk mencapai Kaisar Agung Bintang 5. Meskipun niat kedaulatan pada patung ini sangat kuat, bahkan lebih kuat dari yang ada di negara Feng Ming, namun tetap saja sangat kuat. Akan tetapi, seiring meningkatnya level kultivasi seseorang, setiap terobosan akan semakin sulit dan persyaratannya akan semakin tinggi. Ketika maksud penguasa terhadap patung itu sepenuhnya dipahami, patung itu retak seperti yang ada di negara Feng Ming. Patung itu dipenuhi retakan, dan akhirnya meledak dengan keras. Itu meledak. Lu Ming dipenuhi dengan antisipasi dan berlari untuk melihatnya. Di negara Feng Ming, patung itu telah meledak. Ada buah merah menyala yang tumbuh di bawah patung itu. Setelah Lu Ming memurnikannya, tubuh fisiknya mengalami terobosan. Apa jadinya kali ini? Tidak ada apa-apa. Ketika Lu Ming mendekat untuk melihat, dia menyadari bahwa ada lantai datar di bawah patung itu. Tidak ada apa-apa. Lu Ming sangat marah. Dia mencari di sekitar tempat itu dengan saksama, tetapi tetap tidak menemukan apapun. Aku terlalu serakah. Lu Ming menyentuh hidungnya dan tersenyum pahit. Tampaknya hanya kebetulan belaka bahwa ada buah merah menyala tumbuh di bawah patung di Feng Ming. Terlebih lagi, dia telah memperoleh banyak hal kali ini. Lu Ming merasa puas. Sudah lebih dari dua tahun. Sudah waktunya untuk pergi. Lu Ming tersenyum dan meninggalkan tempat itu. Setelah tiba di peron luar, tubuh Lu Ming mulai berubah dengan cepat hanya dengan satu pikiran. Pada akhirnya, ia berubah menjadi anggota kerajaan berambut ungu dari suku Dewa Jahat. Mata ketiga muncul di antara alisnya. Lu Ming berjalan dengan angkuh keluar dari tanah terkutuk itu. Sekelompok naga masih berjaga di luar tanah terkutuk. Dia keluar. Kelompok naga menjadi bersemangat saat mereka melihat Lu Ming. Lagi pula, sudah dua tahun berlalu, dan tidak ada pergerakan dari tanah terkutuk. Mereka mengira bahwa semua anggota Ras Dewa Jahat telah mati di sana. Bagaimana? Apa yang kamu temukan di sana? Sekelompok naga mengepung Lu Ming setelah dia keluar. Semua orang, kami mengalami masalah yang merepotkan di dalam. Kami tidak memiliki cukup tenaga kerja, dan sekelompok ahli lain dari klan saya telah tiba. Saya akan pergi dan membantu. Kata Lu Ming. Jadi begitulah adanya, kalau begitu pergilah. Para naga tidak mencurigainya dan membiarkan Lu Ming pergi. Lu Ming meninggalkan tempat ini dengan mudah dan menemukan tempat tersembunyi. Dia berubah menjadi manusia naga dan berjalan dengan angku menuju ibu kota kerajaan manusia naga. Di ibu kota kerajaan manusia naga, Lu Ming mulai mengumpulkan sejumlah besar material yang berhubungan dengan tanah terkutuk. Jika ada patung di setiap tanah terkutuk, patung itu akan sangat berguna bagi Lu Ming. Dia mungkin dapat mengolah dao penguasaannya ke tingkat yang sangat tinggi di Gunung Akhirat. Bagi Lu Ming, waktu adalah satu-satunya hal yang kurang darinya. Lagi pula, Lu Ming baru berkultivasi kurang dari 200 tahun. Bagi Tirk Surgawi yang telah berkultivasi selama ratusan ribu atau jutaan tahun, itu hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan. Jika leluhur dewaras asing berhasil mendapatkan harta penyembuhan dalam perjalanan ke Gunung Akhirat ini, pertempuran terakhir akan menimpa mereka. Sebelum itu, Lu Ming harus memanfaatkan waktunya sebaik-baiknya dan berkembang dengan cepat. Lu Ming telah tinggal di ibu kota Kekaisaran Manusia Naga selama dua bulan. Dia telah membaca sejumlah besar buku dan catatan kuno tentang tanah terkutuk. Ada banyak tanah terkutuk di Pegunungan Akhirat. Beberapa terletak di tempat-tempat penting seperti di dekat ibu kota negara Feng Ming dan Kekaisaran Manusia Naga. Tempat-tempat ini biasanya dijaga oleh para ahli dari makhluk hidup asli Pegunungan Netherworld. Adapun tanah terkutuk yang ada di alam liar, karena terlalu terisolasi dan tidak bisa dimasuki oleh penduduk setempat, maka jarang sekali dikunjungi manusia dan seringkali dibiarkan begitu saja tanpa penghuni. Target Lu Ming adalah tanah terkutuk di alam liar. Ayo pergi ke Gunung Yan Ming. Lu Ming memastikan targetnya dan meninggalkan ibu kota Kekaisaran Manusia Naga. Setelah menempuh perjalanan lebih dari seratus ribu mil, ia berubah wujud menjadi bentuk aslinya dan memanggil enam orang bijak surgawi dan yang lainnya dari dunia kecil. Enam orang suci senior, aku akan pergi ke Gunung Yan Ming selanjutnya. Lu Ming memberitahukan tujuannya, kami akan pergi bersamamu, kata makhluk surgawi. Baiklah, Lu Ming mengangguk. Kelompok itu bergerak bersama dan menuju ke Yan Ming Shan. Blazing Mountain sangat terpencil dan terletak di alam liar. Hanya ada sedikit orang di sana, tetapi ada tempat terkutuk, Blazing Mountain. Setelah terbang puluhan juta mil, mereka tiba di istana bawah tanah Yan Ming. Namun, mereka diserang saat mereka masuk. Istana bawah tanah ini memiliki sejenis boneka yang diselimuti api dan sangat kuat. Kelompok itu berhasil menerobos masuk. Istana bawah tanah ini seharusnya tidak dijarah oleh siapapun. Semua orang telah memperoleh banyak hal baik. Namun, dibandingkan dengan perolehan Lu Ming di Kekaisaran Naga, ini dianggap kecil. Lu Ming melihat patung lain di kedalaman istana bawah tanah. Siapa sebenarnya pemilik patung ini? Ada patung di setiap tanah terkutuk. Mungkinkah itu penguasa Gunung Akhirat? Lu Ming menebak dalam hatinya. Selain itu, patung ini juga memiliki kesan dominasi yang kuat. Namun, jika dibandingkan dengan patung di tanah terkutuk Kekaisaran Manusia Naga, tidak jauh berbeda. Lu Ming menghabiskan beberapa waktu dan benar-benar memahaminya. Patung itu juga hancur, tetapi tetap tidak ada apapun di bawah patung itu. Setelah itu, mereka meninggalkan istana bawah tanah Yan Ming dan menuju ke tanah kutukan berikutnya. Pada hari-hari berikutnya, Lu Ming dan yang lainnya pergi ke berbagai tanah terkutuk di hutan belantara. Beberapa dari mereka memperoleh beberapa keuntungan, tetapi beberapa lainnya kosong. Jelas, mereka telah dijarah. Namun, bagi Lu Ming, setiap tanah terkutuk adalah harta karun. Ini karena ada patung di setiap tanah terkutuk. Enam orang suci yang dimuliakan di surga dan yang lainnya tahu bahwa patung itu akan sangat berguna bagi Lu Ming. Oleh karena itu, mereka menunggu dengan sabar di setiap zona terkutuk. Terlebih lagi, mereka pernah bertemu dengan ras alien di beberapa tanah terkutuk dan bertarung dengan mereka. Namun, dengan kekuatan tempur Lu Ming saat ini, ia dapat dengan mudah mengalahkan ras alien tersebut. Begitu saja, waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, 20 tahun telah berlalu. Dalam 20 tahun terakhir, Lu Ming dan yang lainnya telah menjelajahi tidak kurang dari 20 tanah terkutuk. Sayangnya, banyak patung di tanah terkutuk tidak memiliki kemauan dominator yang kuat. Lu Ming dapat dengan mudah memahaminya, tetapi itu tidak banyak meningkatkan dao dominasinya. Meski begitu, tingkat kultifasi Lu Ming telah meningkat dan dia telah menjadi kaisar agung bintang 5. Kemampuan Lu Ming juga meningkat. Sekarang Lu Ming telah melepaskan kekuatan penuhnya. Sebenarnya, kombinasi antara jalan dominasi dan tubuh fisiknya sudah cukup untuk menyaini kaisar surgawi bintang 6. Aku masih perlu menemukan beberapa tanah terkutuk yang besar. Lu Ming tengah berpikir keras saat dia duduk bersila di bawah patung di tanah terkutuk. Selama bertahun-tahun, Lu Ming telah sampai pada suatu kesimpulan. Di tanah terkutuk berskala kecil, aura dominator pada patung itu relatif tipis. Semakin besar, semakin kuat niat dominator dan semakin berguna bagi Lu Ming. Namun, banyak dari tanah terkutuk berskala besar itu berada di tangan beberapa kekuatan besar. Misalnya, pasukan yang memiliki pusat kekuatan yang tak terkalahkan. Selain itu, kekuatan terkuat di Pegunungan Netherworld, Kekaisaran Netherworld, merupakan tanah yang paling terkutuk. Tanpa diragukan lagi, Kekaisaran Mata Air Kuning adalah penguasa dunia mata air kuning dan satu-satunya kekuatan yang memiliki dewa. Selain itu, ada lebih dari satu dewa yang menguasai seluruh dunia Yellow Springs. Dapat dikatakan bahwa semua kekuatan di dunia mata air kuning merupakan pengikut Kekaisaran Mata Air Kuning. Kekaisaran Mata Air Kuning Saat memikirkan Kekaisaran Mata Air Kuning, Lu Ming dipenuhi dengan antisipasi. Dia telah memeriksa catatan sebelumnya dan mengetahui bahwa tanah paling terkutuk di dunia Yellow Springs ada di Kekaisaran Yellow Springs. Konon di tanah terkutuk itu terdapat buah kehidupan yang bisa menyembuhkan luka paling parah sekalipun. Sekalipun itu dewa, dampaknya pasti besar. Selain itu, ada harta karun lainnya di dalamnya. Lu Ming memperhitungkan bahwa naga leluhur dan leluhur dewa ras non-manusia pasti akan pergi ke Kekaisaran Mata Air Kuning karena hanya buah kehidupan di sana yang dapat menyembuhkan luka-luka mereka. Namun, tempat itu bukanlah tempat yang bisa ia kunjungi saat ini. Akan sia-sia jika ia pergi ke sana melawan keberadaan seperti leluhur dewa ras asing. Lebih baik ia fokus untuk meningkatkan kekuatannya terlebih dahulu. Lu Ming memejamkan mata dan merenungkan keinginan mendominasi pada patung di hadapannya. Niat dominator dari patung itu sangat samar. Lu Ming menghabiskan waktu kurang dari sebulan untuk memahaminya sepenuhnya. Setelah mencari beberapa saat dan tidak menemukan apapun, Lu Ming bertemu dengan orang suci ke enam dan menuju keluar. Setelah meninggalkan reruntuhan, mereka memilih arah dan terbang. Tunggu, setelah terbang beberapa saat, Lu Ming tiba-tiba berbicara dan kemudian berhenti. Yang lainnya juga berhenti. Tidak, daerah ini terlalu sepi. Enam orang bijak surgawi yang berpengalaman segera merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Daerah ini benar-benar sunyi, seolah-olah tidak ada makhluk hidup, bahkan serangga pun tidak ada. Pasti ada sesuatu yang salah. Pada saat ini, sejumlah besar sosok melintas ke segala arah dan mengepung Lu Ming dan yang lainnya. Beberapa dari mereka berada di alam Kaisar Agung dan beberapa berada di alam Kaisar Surgawi. Mereka semua menatap Lu Ming dan yang lainnya dengan niat membunuh yang dingin. Semuanya, siapa kalian? Mengapa kalian mengepung kami? Lu Ming bertanya. Orang yang akan membunuhmu. Sebuah suara dingin terdengar dan dua sosok berjalan keluar dari kerumunan. Suku Dewa Jahat, Lu Ming, enam orang bijak dan yang lainnya tercengang ketika melihat mereka berdua. Lu Ming, ketika dua anggota suku Dewa Jahat menatap Lu Ming, mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Bunuh mereka, salah satu anggota suku Dewa Jahat memberi perintah. Dengungs, Dengungs, dan EBCP, Wus. Seketika, para ahli bergerak dan menyerang Lu Ming dan yang lainnya. Ratusan serangan hampir menenggelamkan mereka. Yang terkuat adalah Kaisar Surgawi Bintang 5. Begitu orang-orang ini menyerang, Lu Ming dapat menentukan kekuatan mereka. Yang terkuat adalah Kaisar Surgawi Bintang 5. Hanya ada dua dari mereka. Yang lainnya semuanya di bawah Kaisar Surgawi Bintang 5. Lu Ming segera memanggil Kuali Sembilan Naga Ilahi. Sembilan Kuali Sembilan Naga Ilahi melayang di sekelilingnya dan memblokir semua serangan. Kemudian, dengan goncangan, Kuali-Kuali itu meledak ke segala arah. Kuali Sembilan Naga Ilahi begitu kuat sehingga orang-orang ini tidak dapat menghalanginya. Kekuatan yang mengerikan meledak, dan teriakan pun terdengar. Tubuh orang-orang ini meledak satu per satu. Bahkan dua Kaisar Surgawi Bintang 5 pun sama. Tubuh mereka meledak dan mereka tewas di tempat. Dua Kaisar Surgawi Bintang 1 dari Ras Dewa Jahat bahkan memiliki basis kultivasi yang lebih lemah, tetapi mereka juga tewas seketika. Lu Ming berlari melewati mereka dan menyimpan semua cincin penyimpanan. Ayo pergi, Lu Ming berkata. Semua orang meninggalkan tempat itu dengan kecepatan tinggi dan terbang ke utara. Namun, ekspresi mereka serius sepanjang perjalanan. Selain dua anggota Ras Dewa Jahat, sisa orang-orang sebelumnya jelas-jelas penduduk asli. Mungkinkah suatu kekuatan besar telah dikendalikan oleh Ras Dewa Jahat, sehingga mereka mengirim orang untuk menjaga tanah terkutuk dan memburu para ahli alam surga. Itu tebakan mereka. Mereka terbang jauh-jauh, dan dua hari kemudian, mereka tiba di dekat negeri terkutuk lainnya. Namun, mereka melihat pembantaian di dekat tanah terkutuk. Sekelompok orang mengepung lebih dari selusin ahli alam surga. Terlebih lagi, para master alam surga itu jelas berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Sudah ada tujuh atau delapan mayat di tanah, beberapa di antaranya berasal dari klan manusia, dan beberapa dari klan binatang dewa. Orang-orang yang mengelilingi para ahli alam surga jelas merupakan penduduk asli. Namun, mereka melihat beberapa anggota suku dewa jahat di antara mereka. Membunuh, Lu Ming dan yang lainnya tidak ragu-ragu dan menyerbu keluar. Kendali Lu Ming atas kuali sembilan naga ilahi setara dengan kendali seorang kaisar surgawi puncak. Tidak ada ketegangan dalam pertempuran itu. Lu Ming telah sepenuhnya memusnahkan orang-orang ini dan beberapa anggota suku dewa jahat. Terima kasih banyak, para ahli alam surga sangat gembira karena selamat dari bencana dan berterima kasih kepada Lu Ming dan yang lainnya. Semuanya, apa kabar? Lu Ming bertanya, kami juga tidak tahu. Mereka baru saja selesai menjelajahi tanah terkutuk ini dan meninggalkan tanah terkutuk itu untuk beberapa saat sebelum mereka dikepung. Salah satu pria itu berkata, situasinya sama. Lu Ming mengerutkan alisnya. Selama dua hari terakhir, mereka tergesa-gesa dalam perjalanan mereka. Mereka telah meninggalkan wilayah pasukan sebelumnya dan tiba di pasukan lain. Namun, tindakan pasukan ini sama dengan pasukan sebelumnya. Mungkinkah kekuatan besar di sekitarnya semuanya dikendalikan oleh suku dewa jahat? Atau apakah dia bekerja sama dengan ras dewa jahat? Lu Ming punya firasat buruk dalam hatinya. Setelah itu, semua orang berkumpul dan meninggalkan tempat itu bersama-sama. Sehari kemudian, mereka tiba di sekitar sebuah kota besar. Namun, ada orang-orang yang memeriksa gerbang kota di seluruh kota. Ayo pergi dan lihat. Setelah berdiskusi, Lu Ming dan yang lainnya mengubah penampilan mereka, menyembunyikan aura mereka, dan berjalan menuju gerbang kota. Kalian semua, saat memasuki kota, kalian harus melewati pintu ini, mengerti? Salah satu tauren membelalakkan matanya dan menegur. Lu Ming menemukan bahwa ada sebuah pintu hitam pekat di luar gerbang kota. Pintu itu tidak besar dan terdapat banyak garis aneh yang terukir di atasnya. Setiap orang yang ingin memasuki kota harus melewati pintu ini. Asyik. Tiba-tiba, ketika seorang lelaki tua berambut putih melewati pintu, pintu itu memancarkan cahaya yang terang-benderang. Aura alam surga, bunuh dia. Teriakan dingin terdengar. Kemudian, para ahli berdatangan dari segala arah. Begitu banyak ahli, mata Lu Ming menyipit. Dua kaisar surgawi bintang 5 dan satu kaisar surgawi bintang 6 langsung bergegas keluar. Orang tua berambut putih itu berteriak dan mundur, tetapi sudah terlambat. Deguk, deguk, beberapa serangan mendarat pada lelaki tua berambut putih itu dan langsung membunuhnya. Lu Ming dan yang lainnya tak dapat menahan diri untuk berhenti. Sialan, itu ras dewa jahat. Seseorang menggeram. Namun, dia tetap merendahkan suaranya dan tidak mengeluarkannya. Itu pasti suku dewa jahat. Pintu yang mereka buat dapat mendeteksi aura alam surga di tubuh kita. Kata makhluk surgawi.